Banyuwangi, bumi pelambangan, siapa yang terkenal keangkeran alas porwo, alas yang terkenal gawat geliwat-liwat, jalmo moro, jalmo mati. Inilah kisah perjalanan Kuskendeng menuju Parangireng, alas porwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini para sahabat, kita lagi perjalanan menuju ke alas porwo sahabat. Kita langsung menuju ke kuah Parangireng. Nah ini guys, iya kita disambut dengan satu orang preman guys, preman jalanan guys. Nah itu guys, rupanya dia takut guys. Karena yang mau jalan ini mbaknya dia guys, mbak puyutnya guys. Ini jembatan Putri Kuning, ini guys. Ini disini dulu pelepasan penyu guys, tempat pelepasan penyu. Kawasan ini disini guys, cuman karena sekarang sudah tidak bisa untuk melepas penyu, ya gimana lagi karena banyak predator-predatornya guys. Kawasan tikungan setan guys. Namanya tikungan setan guys. Kalau menurut kita disini sering terjadi penampakan sesosok ular, seekor ular. Itu besarnya sebatang pohon kelapa. Panjangnya itu kita gak tahu guys berapa. Kita sering ketemu, tapi gak tahu kepala di mana, ekor di mana, kita gak tahu. Gitu sama, ini. Disini posisi yang tepat, ini. Di jembatan ini. Ini jembatan macan putih namanya. Disitu sesosok ular. Sering menampakan. Terus. Kita sudah nyampe di parkiran guys. Ini perjalanan dari Pelengkung menuju ke Gua Parangireng guys. Kita jalan kaki di hutan bambu. Nah ini hutan bambunya. Ini kita sudah nyampe. Kalau katakan dunia kita, dunia spiritual. Kita sudah nyampe di pintu kerbang kok itu. Ini pohonnya. Ini kalau malam, sangat menakutkan guys. Jalanan ini. Kalau di dunia nyata, kita memang melihat seperti hutan bambu. Tapi di mata batin kita, di dunia spiritual kita. Ini adalah sebuah kawasan kerajaan yang sangat luar biasa. Dan ini kerajaan pajajaran. Ini kerajaan pajajaran sebetulnya. Kalau yang di luar tadi itu kerajaan majapahit. Nah, di sini pun banyak pengunjung para spiritual itu dicegat sama prajurit-prajurit pelajaran. Di sini nih siampe. Nah ini. Banyak pengunjung yang sering terdekat sama prajurit-prajurit pelajaran. Dan dia sering diajak komunikasi layaknya seperti manusia. Nah ini. Lumayan guys. Napas kita sudah ngapan-ngapan ini. Jalan kaki guys. Ini. Alhamdulillah guys. Nah, untuk para sahabat yang suka dengan bambu. Yang unik-unik. Ini di sini ternyata ada. Bambu pati lele. Nah, ini bambu pati lele. Ini yang diburu oleh barang ngantik-ngantik. Orang-orang suka-cuka barang ngantik-ngantik. Ini pati lele. Ada satu. Dua. Pati lele guys. Cuma kita nggak berani masuk guys. Banyak duri ya guys. Nah. Nah, ini guys. Ini kan pati lele. Nah, ini. Pantai Parang-Ireng. Atau yang disebut dengan Gua Parang-Ireng. Ini. Ini masih perjalanan turun guys. Kita sudah nyampe di tempat bersemedian. Satiro Cedro. Ini tempat semedian Satiro Cedro. Satiro Cedro itu adalah Marcus. Asli namanya itu Marcus. Tapi di sini juga dikasih gelar Satiro Cedro. Ini tempat beliau meditasi. Habis ini kita menuju ke Gua Parang-Ireng ya guys. Nah, ini adalah Gua Parang-Ireng. Ini Gua Parang-Ireng guys. Ini itu Parang-Ireng. Karang-Ireng ya. Ini kuah Parang-Ireng ya guys. Ini tempat saya dulu bertapa. tujuh tahun setengah di sini guys. Gua Parang-Ireng. Di laut. Dan kita akan melakukan ritual hari ini di sini guys. Di Parang-Ireng guys. Ini cumpukan batu karang semua. Nah, ini guys. Jadi kita akan melakukan ritual di sini guys. Nah, di sini. Ini pantainya guys. Di sini lah guys. Nah, dan batu karang ini guys. Nah, yang ini. Ini, ini guys. Itu dulu tempat singgah saya-sanggah saya untuk bertapa guys. Di sini guys. Nah, itu. Giat-giat. Laut pantai selatan guys. Iya. Ini orang meditasi. Ini perempuan. Kita berhubung lagi meditasi. Itu laki. Seperti yang itu. Nah, itu. Di posisinya. Bantai. Parang-Ireng. selamat menikmati selamat menikmati